Intro Jenasa Eril dipulangkan ke Indonesia hari ini Rituan Kamil ungkapkan rasa lega si anak soleh ganteng ini akhirnya kembali pulang Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Jasad putra sulung Rituan Kamil Emril Kamumtas atau Eril dipulangkan ke Indonesia pada hari ini Diketahui Rituan Kamil menggunakan pesawat yang sama dengan penerbangan jenasa Eril Rituan Kamil bertolak dari Bandara Zurich di Swiss pukul 10.10 waktu setempat Melalui akun Instagramnya Rituan Kamil Gubernur Jawa Barat ini menyampaikan Bahwa akhirnya sang putra sulung bisa ke Indonesia Jenasa Eril dipulangkan ke Indonesia hari ini Rituan Kamil unggah foto berdua Si anak soleh ganteng ini akhirnya kembali pulang Dalam unggahan instastorynya terlihat Rituan Kamil sedang berfoto dengan Eril di sampingnya Keduanya menggunakan blazer berwarna biru dan sama-sama menggunakan topi yang match Si anak soleh ganteng ini akhirnya kembali pulang Alhamdulillah tulis Rituan Kamil Rituan Kamil dan jenasa Eril dikabarkan akan tiba pada esok hari Jenasa Eril juga akan dibawa ke Bandung menggunakan jalur darat Dan akan dimakamkan pada Senin di Kejamatan Cimaung Kabupaten Bandung Rituan Kamil telah menyiapkan lokasi yang akan menjadi rumah peristirahatan terakhir sang putra sulung Sebuah desain makam untuk Eril dipersembahkan khusus oleh Rituan Kamil Bahkan Erta juga turut membangun sebuah masjid yang berlokasi sebelah makam Eril Tak hanya itu masjid dengan desain bernuansa putih itu akan diberi nama Al-Mumtad Dear Eril, rumah akhirmu berada di sebelah masjid Masjid yang bertempat di kampung ibumu Masjid yang didesain dan sedang dibangun ayahmu Dan yang terpenting masjid ini dinamai seperti namamu Masjid Al-Mumtad tulis Rituan Kamil Tak terbendung pecah tangis Rituan Kamil dan Atalia bertemu warga Takzia Banyak yang sayang Eril Tangis Rituan Kamil tak terbendung ketika menyebut warga yang Takzia untuk mendoakan Emril Kamumtad Sejumlah warga bahkan rela antri sejak pagi hari Agar bisa menyampaikan bela sungkawa kepada gubernur Jawa Barat tersebut Banyaknya warga yang datang dan mendoakan mencidak dibukti Betapa mereka sayang dan ikut kehilangan sosok Eril Puluhan warga sudah menunggu di depan gerbang utama gedung takuan Kota Bandung Melihat besarnya dukungan masyarakat Rituan Kamil, istrinya Atalia Prarathia Keluar rumah dinas untuk menerima kunjungan warga Empat berbaju serba hitam Rituan Kamil dan Atalia tak kuasa menahan haru Melihat besarnya simpati warga atas berpulangnya Eril Tangis murni tamarnya warga asal Karol yang tinggal di Jawa Barat Kecah saat berkesempatan bertemu Rituan Kamil dan Atalia Luar biasa bisa bertemu langsung dengan Pak Rituan Kamil dan Ibu Atalia Karena saya merasakan banget perasaan mereka Saya mewakili warga Karol yang berada di Jawa Barat menyampaikan rasa duka cita Mereka sangat berduka tapi masih mau menerima warga ungkapnya Esa warga sore yang Kabupaten Bandung menaku sengaja datang dari pagi hanya untuk mengucapkan rasa bela sungkawa Kepada keluarga Rituan Kamil Ya saya sengaja datang pagi jauh-jauh datang kesini Hanya untuk memberikan bunga dan mengucapkan bela sungkawa ujarnya Rencananya taksia hari kedua akan dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat Sejumlah pejabat pun dijadwalkan hadir Berdasarkan pantauan kompas datang di lokasi sejumlah warga sudah mulai menunggu Sebelumnya keluarga Rituan Kamil menggulakan setiap atas bekuannya putra sulungnya Emeril Kambung Taz Sejumlah pejabat hingga masyarakat luar kota turut hadir untuk mengirimkan doa dan ucapan duka Polisi kawal pemulangan jenasa Eril dari bandara hingga rumah duka Kepolisian Republik Indonesia akan mengawal pemulangan jenasa putra sulung Gubernur Jawa Barat atau Rituan Kamil Emeril Kambung Taz atau Eril Jenasa Eril ditemukan dan akan dipulangkan ke Indonesia setelah hanyut di sungai Are Swiss Menurut kepala bagian penerangan hukum Kabak Penum Divisi Humas Polri Gatot Repli Handoko Polisi akan mengawal proses pemulangan jenasa mulai dari bandara Soekarno-Hatta hingga ke rumah duka Tentunya Polri nanti tetap akan memberikan backup berupa pengawalan dari mulai bandara sampai ke rumah duka Kata Gatot di Makobrimob Depok, Jawa Barat Ia menegaskan pengawalan tidak menutup kemungkinan akan diteruskan hingga ke pemakaman Eril Menurut dia pengawalan akan dilakukan oleh jajaran Polda, Jawa Barat Hal ini juga telah dikoordinasikan oleh pihak keluarga serta Aju dan Rituan Kamil Kemudian dari rumah duka ke tempat pemakaman, kita pasti Polri akan memberikan backup juga Terutama dari Polda, Jabar, ucap dia Eril akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian Swiss pada hari ke-14 pencarian Setelah ia dinyatakan hilang pada Kamis 26 Mei 2022 lalu Duta Besar RI untuk Swiss Mulyaman Hadad mengatakan Eril ditemukan pada Rabu 8 Juni 2022 pagi Polisi wilayah Beren mendapat laporan temuan tubuh seorang pria berada di air bendungan Engelhalde di Beren Spesialis dari polisi air Beren mendapati tubuh pria itu di cekungan luapan bendungan kemudian menyelamatkannya Setelah ditemukan, jenazah Eril akan langsung dibawa ke Indonesia secepatnya Perwakilan keluarga Rituan Kamil L.P. Nazuzaman menyampaikan Jenazah Eril kemungkinan bakal dibawa ke Indonesia pada pekan ini Menurut dia, jenazah Eril akan dibawa ke Indonesia pada hari Sabtu atau Minggu Dia menyebut jenazah Eril akan disucikan dan disolatkan sebagai seorang Muslim Terima kasih telah menonton!